Aku support Komodo karena Indonesia pertama itu harus memajukan dunia pariwisatanya Supaya dunia internasional bisa tahu betapa indahnya Indonesia Dan Komodo itu kan adalah suatu kekayaan alam Indonesia Bukan hanya binatangnya, tapi juga alam di pulau Komodo itu Jadi kalau kita lihat dari binatangnya sendiri itu merupakan reptil terbesar Reptil terpanjang sebetulnya punya Indonesia juga, yaitu biayawak Papua Nah kalau Komodo ini ada reptil yang terbesar Dia menarik banget, dia itu pendengarannya agak kurang Tapi dia bisa mengenali Jadi ada Komodo-Komodo yang ada di beberapa kebun binatang di luar negeri Itu dites, ternyata dia bisa dipanggil mengenali suara Dia bisa mengenali trenernya Dan lebih gila lagi ini kan reptil, harusnya kan tidak cerdas gitu ya Tapi ternyata punya kemampuan untuk bermain Bukan dalam rangka mencari makanan Tapi dia bisa iseng, masukin kepalanya ke box Terus bisa main dengan gelang-gelang, dimasukin ke lehernya Jadi dia punya capability untuk main gitu ya Jadi ini binatang sebenarnya menarik banget Terus selain itu juga Dia ini banyak yang bilang kan Gigitannya itu berbahaya karena giginya itu ada bakteri Tapi dia memang luar biasa banget Binatang ini memang bisa dibilang pada puncak teratas dari rantai makanan Jadi udah badannya besar Dia bisa lari 20 km per jam Bisa menyelam 4,5 meter ke dalam air Dia juga memiliki gigi yang jelas kuat Terus dengan bakteri-bakteri disitu bisa membunuh Tapi terlebih dari itu Dia memang punya kelenjar racun yang ada di bawah mulutnya Jadi itu luar biasa banget Terus Pulaunya sendiri Pulaunya sendiri memiliki sifat gigantism Gigantism ini membuat segala yang ada di pulau tersebut menjadi lebih besar Mungkin selama ratusan tahun Pulaunya seperti itu terpisah gitu ya Terpisah dari bagian yang lain Jadi kayak masuk Jurassic Park gitu Semuanya lebih besar Ukuran lebih besar Karena seperti teorinya mungkin Charles Darwin Atau apa Atau ada satu lagi saya lupa namanya Itu adalah survival of the fittest gitu Jadi kalau misalnya yang lehernya panjang Itu yang selamat Akhirnya hanya yang lehernya panjang Yang bisa hidup sampai sekarang Seperti hasilnya jerapah Nah di pulau komodo juga seperti itu Tanaman yang besar-besar itu Yang rupanya selamat Merawati masa yang demikian panjang Ratusan juta tahun mungkin Sehingga semua habitat yang ada di situ Semuanya besar-besar Jadi gak cuma komodonya Tapi gimana kita melihat satu pulau Yang berbeda dari pulau-pulau yang lain Dimana semua yang ada di pulau itu Rata-rata besar-besar semua Bahkan bisa dibayangkan tahun 1926 Waktu pertama kali dunia barat menemukan komodo Mereka pulang dan mereka mendapatkan ide untuk membuat film King Kong Yang terkenal banget Bahkan di remake lagi oleh Peter Jackson Karena dia sangat ini ya Terkesan banget dengan film King Kong itu Jadi bisa dibayangin Sebetulnya pulau komodo ini Itu sangat unik Membuat Orang-orang itu sebetulnya sangat tertarik Jadi kenapa gak dipromosiin Selain membantu Devisa Kemudian Juga untuk Masyarakat di sekitarnya Tapi adalah satu kebanggaan Yang paling penting Jadi tentunya Kayaknya kita orang Indonesia Gak mau kalah dong Sama negara-negara lain Kita harus bantu dengan Memberikan vote kita Untuk pulau komodo Supaya pulau komodo ini Masuk ke dalam Tujuh keajaiban dunia Di bidang Alam Sehingga semakin banyak Orang yang sadar Bahwa ada pulau komodo Yang sangat unik Dan sangat indah